Intro Jumpa lagi di Senggolan TV Channel Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungannya Amin Video saya kali ini Saya akan mengulas tentang Asal-usul Nama dari pemakaman Tanah Kusir Dan saya beri judul Tanah Kusir punya cerita Tanah Kusir merupakan Nama tempat pemakaman umum Yang sangat terkenal di wilayah Jakarta Selatan Karena banyak tokoh nasional dimakamkan di sana Tempat pemakaman umum Tanah Kusir mulai dibuka sejak 1965 Banyak orang yang terkenal Dikebumikan di sana dari kalangan Artis Politisi Seperti Bung Hatta Selain itu Banyak cerita horror yang terkait dengan Makam Tanah Kusir Bahkan Salah satu kisah diangkat di layar hebat dengan judul Hantu Tanah Kusir Sebelum saya lanjutkan cerita ini Jangan lupa Like, subscribe, komen 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 yang bersifat mendukung Yang positif Agar channel ini kedepannya bermanfaat buat kita semua Sejarah dari asal-usul nama Tanah Kusir Dikutip dari Jakarta Tempo dulu Yang ditulis oleh Nurdin Abdullah Bagaimana sejarah asal-usul dari nama Tanah Kusir Simak videonya sampai selesai Agar tidak gagal paham Ada pun pemberian nama dari Tanah Kusir Konon berasal dari sebuah kisah di zaman kolonial Belanda Dahulu Di daerah Tanah Kusir hidup seorang tuan tanah Keturunan Tionghoa yang cukup terkenal Di suatu ketika Tuan tanah mengadakan pertemuan di rumahnya Dengan mengundang banyak tamu Termasuk beberapa pembesar Belanda Ketika Pertemuan sedang berlangsung Tuan tanah keturunan Tionghoa tersebut Tanpa sengaja tiba-tiba Buang angin atau kentut dengan suara keras Sehingga Sehingga para tamu undangan pun segera menutup hidung Karena aroma yang tidak sedap Dan bau yang sangat menyengat Karena khawatir kehilangan muka Si tuan tanah tersebut buru-buru menuduk Kusirnya Yang duduk tak jauh darinya Sebagai sumber suara buang angin dan aroma busuk tersebut Karena takut akan amarah tuannya Si Kusir pun langsung mengakui bahwa Dialah yang buang angin tanpa sengaja Dengan pengakuan si Kusir Si tuan tanah pun merasa lega Merasa tidak menanggung beban malu Kepada tamu-tamu undangannya Dengan pengakuan si Kusir Si tuan tanah pun Kemudian menghadiahi si Kusir Yaitu tanah seluas area Yang sekarang bernama tanah Kusir Itulah tadi sekelumit Atau sepotong cerita tentang Asal-usul nama dari pemakaman Yang sangat terkenal di Jakarta Yaitu pemakaman tanah Kusir Semoga bermanfaat buat Anda semua Dan salam sehat selalu Gua salam Terima kasih